Jika melihat soal seperti ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengerti konsep dari soal ini. Pada soal ini, terdapat masa benda yang berubah menjadi 125% masa benda diam. Nah, kita ditanya bagaimana kelajuan dari benda tersebut. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa itu dilatasi masa. Dilatasi masa itu adalah fenomena di mana masa akan meningkat jika dilihat dari pengamat yang bergerak terhadap benda. Sehingga, dilatasi masa akan menyebabkan masa benda menjadi meningkat. Nah, rumus dari dilatasi masa itu adalah M atau masa sama dengan gamma dikalikan dengan masa diam. Nah, sekarang kita lihat ke soal. Apa saja yang diketahui dari soal? Diketahui, masa benda menjadi 125% masa diamnya. 125% itu adalah 1,25. Jadi, M sama dengan 1,25 M0. Nah, jika kita samakan persamaan yang telah kita buat, kita akan mengetahui bahwa gamma sama dengan 1,25. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Gamma itu adalah 1 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 1,25. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 1,25. Dan kalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat akan didapatkan 4 per 5. Sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, 4 per 5 ini, jika kita kuadratkan ke dua sisi, akan didapatkan 16 per 25. Sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita akan mendapatkan V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9 per 25. Yang jika kita akarkan V per C sama dengan 3 per 5. Maka, V sama dengan 0,6 C. Jadi, jawaban soal ini adalah D, yaitu 0,6 C. Sampai jumpa di soal berikutnya.